Halo teman-teman, kembali lagi kita di Struples Class kali ini. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara membuat profiling ini yang baik dan benar. Kenapa sih kita harus bisa membuat profiling ini yang baik dan benar? Karena seperti yang teman-teman tahu bahwa link ini sangat berguna untuk membangun koneksi secara profesional ya. Jadi untuk teman-teman semua yang masih belajar, masih sekolah, masih kuliah, maka perlu untuk mengetahui hal ini dengan baik dan benar. Oleh karena itu, yuk kita simak video pembelajaran selanjutnya. Jadi, untuk pertama kali saya akan menjelaskan mengenai latar belakang mengapa kelas ini dibuat. Pertama, untuk siapa sih sebenarnya kelas ini diadakan? Yang pastinya buat kalian yang ingin memulai personal branding secara profesional di online. Yang kedua adalah buat kalian yang ingin menampilkan resume atau hasil karya profesional kalian secara online. Dan yang ketiga adalah buat kalian yang ingin membangun koneksi profesional di LinkedIn. Nah, di pembahasan ini kita akan membahas pertama kali yaitu bagaimana sih kita caranya membuat profiling ini. Nah, ini contohnya misalnya kalau kita ingin membuat profiling ini secara lengkap, yang pasti adalah kita bisa mengisi data email kita dulu, kemudian password. Usahakan ketika kita mengisi data email, itu adalah email yang resmi, teman-teman. Jadi, kalau bisa jangan email-email yang kita gunakan dengan nama-nama yang aneh, tetapi misalnya kalau bisa gunakan nama pribadi kita atau nama personal kita secara profesional. Nah, setelah itu nanti maka kita akan dihadapkan pada halaman untuk menambahkan orang-orang atau mencari orang-orang di sana. Nah, misalnya kalau kita sedang kuliah kayak gitu ya di satu jurusan, tentu kita ingin meng-add atau menambahkan teman-teman sekitar kita dulu ya secara pertama kita. Nah, kita bisa tambahkan di sini, kita bisa cari namanya. Selain itu juga, kita juga bisa memfollow company atau perusahaan-perusahaan yang ingin kita tahu lebih lanjut informasi mengenai mereka. Contohnya, misalnya di sini saya mau masukin Unilever sebagai perusahaan yang ingin saya follow agar saya dapat update atau informasi terbaru mengenai Unilever. Ketika misalnya mereka membuang umum pekerjaan atau misalnya mereka membuat suatu campaign atau melancin produk baru, itu kita bisa tahu informasinya dari link-in juga. Nah, selanjutnya setelah kita memfollow orang atau perusahaan tadi, maka yang akan kita hadapkan nanti adalah halaman tampilan awal profile link-in kita. Jadi, teman-teman bisa lihat di sini, ketika kita baru pertama kali membuat profile link-in dan dihadapkan pada halaman utama ini, maka semuanya ini masih kosong, teman-teman, biasanya. Jadi, profile foto kita kosong, status kita kosong, semuanya. Nah, di sinilah kita akan memulai untuk membangun satu persatu informasi yang ada di link-in. Selanjutnya adalah bagaimana caranya membuat profile yang menarik. Nah, sebelum kita mengisi profile kita secara lengkap, yang perlu kita ketahui adalah bagaimana sih yang kita inginkan, apa sih tujuan kita dalam membuat profile link-in ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, sebenarnya ada empat tujuan utama dalam membuat profile link-in yang baik dan benar. Yaitu pertama, untuk membantu kita dalam mencari pekerjaan. Yang kedua adalah untuk membangun jaringan kita secara profesional, ya, kepada perusahaan-perusahaan, kepada teman-teman kita yang mungkin seprofesi nantinya. Kemudian yang ketiga, menampilkan karya kita secara profesional. Contohnya, misalnya teman-teman punya karya sebagai seorang desainer, bisa di post di link-in untuk orang-orang tahu dan juga bisa melihat karya kita. Atau teman-teman suka menulis, ya, sebagai sebuah kontributor di suatu majalah atau misalnya di suatu online news, kita juga bisa masukkan karya kita di sana agar orang-orang tahu pekerjaan kita dan juga karya kita. Dan yang keempat adalah kita juga bisa mencari konten yang kita butuhkan seputar dunia kerja atau juga hal-hal profesional lainnya. Sebagai contohnya, misalnya, saya bekerja sebagai seorang finansial, ya, gitu ya. Jadi, saya bekerja di sebuah perusahaan finansial atau accounting, kemudian saya ingin mengetahui informasi update terkait finansial. Nah, saya juga bisa dapat tuh berita-berita atau konten-konten terkait dengan finansial. Di dalam link ini, selanjutnya adalah setelah kita mengetahui bagaimana membuat profil kita tadi, yang pasti harus kita tahu adalah menambahkan profil picture yang menarik, ya. Jadi, teman-teman, ketika misalnya teman-teman melakukan foto ataupun misalnya profil picture, ya, di dalam link itu, itu juga sebenarnya ada beberapa rules-nya, gitu. Jadi, mungkin berbeda, ya, sosial media link ini dengan Instagram, dengan Facebook, ataupun dengan TikTok, ya. Nah, kita bahas satu-satu di sini. Pertama, untuk membuat profil picture diri ini, yang kita lakukan adalah ketika kita dihadapkan pada hal yang utama, kita klik di sini, ya, semacam icon kamera, ya, dan ketika kita klik nanti akan ada pilihan apakah kita ingin upload foto, ya, atau misalnya kita ngambil foto dari galeri atau dari kamera kita, itu bisa kita lakukan di sini. Nah, yang terpenting adalah ketika kita membuat profil picture atau menguatkan profil picture diri ini, bisa dibilang sebenarnya nggak usah terlalu kaku, ya. Jadi, kita pun nggak usah terlalu tegak banget, ya, atau harus pakai jas, pakai laser, gitu, pakai-pakai rapi, nggak perlu sebenarnya. Tetapi, yang terpenting adalah bagaimana foto itu bisa mencerminkan siapa kita atau apa yang kita kagalkan atau secara profesional, seperti itu, ya. Jadi, bisa dibilang sebenarnya foto di link ini nggak harus formal-formal sekali, ya, tetapi setidaknya menunjukkan diri kita secara rapi ataupun juga orang-orang bisa tahu, oh, ternyata mukanya jelas, wajahnya jelas, seperti itu. Nah, ini ada do-endance-nya, nih, teman-teman, ya. Jadi, di sini kita akan membahas mengenai dance-nya dulu atau apa saja yang kalau bisa jangan dilakukan ketika mengupload profil picture diri ini, ya. Pertama, pastikan bahwa foto yang kita upload itu tidak blur, ya. Jadi, foto yang tidak jelas atau blur atau misalnya lighting-nya terlalu terang, ya, itu kalau bisa jangan di-upload diri ini, ya. Yang kedua adalah, jangan menggunakan logo atau icon, seperti itu, ya. Ya, mungkin berbeda, ya, kalau misalnya kita menggunakan Instagram, menggunakan Facebook, kadang-kadang kita bisa menggunakan profile picture kita itu menggunakan logo, misalnya logo kampus kita, organisasi kita, gitu, ya. Tetapi kalau di link ini, ini usahakan terlihatnya secara personal, ya. Jadi, jangan mengupload, misalnya, logo organisasi kamu, ya, atau misalnya logo brand kamu, logo produk kamu, kayak gitu. Tetapi, yang dilakukan adalah kamu upload foto diri kamu, ya. Siapa kamu sebenarnya di link-in, seperti itu. Yang ketiga juga, ukurannya yang tidak sesuai, ya. Jadi, di sini, teman-teman, ketika upload foto di link-in, itu usahakan ukuran fotonya itu benar-benar fit dengan ukuran yang ada di link-in, seperti itu. Biasanya ukuran di link-in ini kotak, ya. Hampir sama seperti Instagram fit, gitu. Jadi, bisa pakai ukuran 1080x1040 pixel atau 600x500 pixel, yang pasti jangan pecah, seperti itu. Dan yang terakhir adalah, jangan upload foto menampilkan seluruh badan juga, gitu. Karena foto kita ketika menampilkan seluruh badan, wajahnya tidak terlihat jelas. Nah, sedangkan di link-in ini, kita perlu menampilkan informasi mengenai profile wajah kita juga sejelas-jelasnya. Apalagi sih yang tidak boleh di-upload atau dance-nya. Foto yang tidak profesional, ya. Jadi, berbeda link-in dengan Instagram, ataupun Facebook, atau TikTok. Terkadang kalau kita upload foto di Instagram, mungkin hal-hal yang lucu yang kita upload, ya, sebagai profile picture kita. Misalnya, kita lagi tamas ya, atau kita misalnya lagi bercanda, kita lagi bergaya-gaya aneh, seperti itu. Nah, tetapi di link-in usahakan tidak menggunakan foto itu, ya. Jadi, harus terlihatnya profesional, rapi. Kemudian juga tampilan wajahnya itu harus jelas. Jadi, contohnya seperti ini, foto di sini menunjukkan tampilan wajah yang tidak jelas. Contohnya misalnya dari samping wajah kita, ya. Seperti itu. Nah, itu juga kalau bisa dihindari. Selain itu, juga perhatikan pencahayaan. Pencahayaan yang gelap, itu juga tidak bagus, sehingga muka kita tidak terlihat. Pencahayaan yang terlalu terang juga tidak baik, ya. Karena apa? Karena orang-orang juga tidak bisa melihat profil muka kita secara detail, seperti itu. Dan juga foto yang terlalu kecil, ini juga dihindari, ya. Usahakan makanya seperti yang saya bilang tadi, fotonya itu fit, ya. Sesuai dengan ukuran yang disediakan oleh link-in itu. Sehingga orang-orang juga bisa melihat foto kita secara jelas. Nah, di slide ini kita akan membahas mengenai beberapa contoh foto yang bisa ditiru oleh teman-teman, ya. Jadi, bisa dilihat sebenarnya, kan, nggak harus semuanya itu pakai blazer atau kemeja, ya. Dan juga nggak harus semuanya itu bentuknya itu handshute atau kepala, pas kotok, contohnya, ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada orang yang senyum, ya, dari agak sedikit sama samping, tapi masih terlihat mukanya. Kemudian ada yang pakai mungkin kemeja flanel, ya, seperti ini. Tetapi, bisa dilihat dan bisa disimpulkan dari semua foto ini, yang pertama adalah foto yang digunakan itu foto yang terbaru atau yang terupdate. Yang kedua itu, frame fotonya itu jelas dan proper. Yang ketiga itu, kualitas gambar fotonya juga jelas, tidak pecah, ya. Dan yang terakhir itu tampilannya profesional dan rapi. Jadi, ngomongin profesional di sini, nggak harus yang benar-benar pakai jazz, ya, seperti yang saya bilang tadi, ya. Tetapi, yang terpenting adalah rapi, ya. Misalnya, saya mau pakai polo shirt, boleh nggak? Boleh aja, gitu. Yang penting rapi, terlihat jelas, ya. Tidak umel, seperti itu. Nah, selanjutnya, teman-teman, setelah tadi kita mengetahui bagaimana cara membuat profile, kemudian juga mengupload profile picture kita atau image, nah, sekarang kita akan membahas menggunai background image, ya. Jadi, teman-teman, di link ini itu ada yang namanya background image. Sama seperti ini. Nah, ini contohnya tadi foto sudah kita upload, ya. Kemudian, di belakang foto itu ada semacam banner besar, ya, untuk tersegi panjang. Di situlah kita bisa mengupload background image kita. Jadi, background image ini kita bisa upload, ya, atau kita bisa custom juga menggunakan fitur yang ada di link ini. Nah, jadi, apa sih sebenarnya fungsi background image ini? Ya, untuk merepresentasikan siapa kita atau apa yang kita kerjakan. Selain itu, teman-teman, ketika ingin menambahkan background image, kadang-kadang kan kita bingung, ya. Saya nggak bisa desainnya, gimana caranya? Atau saya bingung dengan inspirasinya? Nah, teman-teman juga bisa menggunakan tool seperti kanva.com, ya, di mana dengan kanva.com ini kita bisa mencari template untuk link in background, ya. Jadi, kita tinggal ketik aja link in background image, nanti di kanva ini bisa menampilkan beberapa suggestion atau rekomendasi yang bisa kita gunakan. Nah, poin pentingnya adalah ketika kita memasukkan background image di link ini, yang pasti adalah kita masukkan background image yang merepresentasikan atau mewakilkan pekerjaan atau karya yang kita lakukan, ya. Jadi, sebenarnya nggak harus terlalu rame atau meriah, ya. Tetapi yang terpenting adalah foto itu atau image background itu mampu menjelaskan siapa kita. Nah, contohnya misalnya di sini kita lihat, ya. Ada dokter, misalnya, ya, di sini. Nah, backgroundnya kan simple aja, warna biru, tetapi ada tampilan foto dia lagi menggunakan jas atau kemeja dokter, seperti itu. Atau misalnya seorang yang bekerja di real estate, ya, atau di bagian perumahan, property. Nah, kita bisa lihat juga di sini, mungkin dia menggunakan background belakangnya itu adalah gambar-gambar rumah atau misalnya property-property yang dia jual atau misalnya property lain yang dia ambil gambarnya dari Canva, dari Google, dan sebagainya. Selanjutnya, teman-teman, setelah kita mengetahui bagaimana mengupload background image yang benar di LinkedIn, kita di sini akan membahas mengenai bagaimana sih memasukkan headline di profile. Jadi, teman-teman, headline ini adalah informasi utama yang akan kita tampilkan di dalam LinkedIn. Sehingga orang-orang ketika melihat link kita, oh, udah tahu ini siapa kita, seperti itu. Nah, headline ini penting, ya, untuk diperhatikan, karena di headline ini menjadi semacam kesimpulan dari siapa kita atau apa yang kita kerjakan, seperti itu, ya. Ya, pasti, tapi isinya harus profesional, ya. Nah, di headline ini karena dia dilihat pertama kali, maka orang-orang itu akan melihat secara singkat aja, gitu, nggak lama waktunya. Makanya kita harus masukkan headline itu dengan tepat dan juga bisa dibilang, ya, nggak usah terlalu bertel-tel-tel dengan headline ini. Nah, kenapa sih headline ini penting? Karena headline ini juga berguna pada saat ada user lain yang melakukan pencarian di LinkedIn, ya. Contohnya, misalnya di sini, ada orang yang mencari product manager di kolom search-nya LinkedIn. Nah, ketika ditampilkan nama-nama orangnya, ya, di sini kita bisa lihat. Nah, ketika ditampilkan ini, makas di bawah nama ini akan ditampilkan headline kita, headline profile kita, ya. Sehingga orang tuh nggak perlu capek-capek harus masuk ke dalam LinkedIn-nya si orang yang akan kita cari, gitu. Ya, dia cukup melihat aja dari search-resultnya, dan dia tahu, oh, ya, pekerjaan ini, dan juga mungkin bekerjanya di sini, seperti itu, ya, bekerja di divisi apa, posisinya apa, itu bisa kita masukkan di dalam headline. Nah, jadi, cara kita dalam mengupload headline kita, jadi, ya, biasanya di profiling-in kita itu, nanti kita bisa klik tombol pensil, ya, di bagian kanan, biasanya, di kanan tengah, ya. Kalau kanan atas ini untuk edit background image, nah, dia biasanya di kanan tengah. Dan kemudian nanti akan ditampilkan halaman dengan box kosong, yaitu headline. Nah, di sinilah kita bisa mengisi kurang lebih seperti posisi pekerjaan kita, kita bekerja di perusahaan mana, ataupun bahkan beberapa informasi penting dan singkat lainnya. Poin penting yang harus dilakukan ketika kita mengisi headline adalah, pertama, tunjukkan posisi terupdate pada perusahaan atau organisasi kamu. Contohnya, misalnya, saat ini saya menjadi seorang head marketing di sebuah perusahaan, maka saya masukkannya adalah posisi terakhir saat ini, head marketing. Jangan staff marketing di satu tahun sebelumnya, seperti itu. Atau teman-teman misalnya berorganisasi di BEM, gitu ya, saat ini menjadi sekretaris umum di BEM, ya. Nah, itu update-nya di dalam headline, masukkan sekretaris umum, misalnya BEM Universitas Jakarta, contohnya seperti itu. Nah, biasanya ada beberapa sedikit tips dan trik, gitu ya, mengenai struktur penulisannya. Yang pasti, untuk struktur penulisan itu, kita bisa mulai dari job title kita, ya. Kalau misalnya di pekerjaan atau di dunia kantor, mungkin kita bisa masukkan, misalnya, head of sales, gitu ya. Atau misalnya, manager keuangan. Nah, itu adalah job title. Kalau di organisasi, mungkin tadi ya, misalnya, kepala, biro, dana usaha. Itu contoh job title-nya. Kemudian, masukkan company atau organization name-nya. Misalnya, manager keuangan di bank mandiri. Atau misalnya tadi ya, kepala, biro, dana usaha di BEM Universitas Indonesia, itu contohnya. Dan yang terakhir, kita juga bisa memasukkan unique selling point dari diri kita secara singkat. Misalnya, seperti apa? Kalau misalnya kita lihat di sini, ya, unique selling point-nya, misalnya, dia itu, oh, driving initiative to increase monthly recurring revenue. Maksudnya apa? Dia itu mampu untuk meningkatkan revenue, contohnya. Atau misalnya di kita, kita bisa masukkan, misalnya, unique selling point kita dalam fast learner, ya. Atau misalnya, orang yang suka berorganisasi, atau misalnya, design enthousias, seperti itu, itu kita bisa masukkan juga unique selling kita. Nah, ini ada beberapa contoh menariknya, yang saya ambil dari referensinya di Indonesia, ya. Contohnya seperti ini, teman-teman bisa lihat, ya. Dia, misalnya, menunjukkan posisi dirinya sebagai duta dari IKI Consulting. Ya, kemudian, kalau misalnya teman-teman baru lulus, boleh nggak apa-apa ditulis, misalnya, fresh graduated, ya, dari mana, universitas mana. Itu juga tidak apa-apa dimasukkan kalau posisi teman-teman itu baru mencari pekerjaan atau fresh grad. Atau misalnya yang kedua, seperti ini. Kita bisa masukkan, misalnya, activity yang kita lakukan, kemudian juga apa saja sih kegiatan-kegiatan kita secara singkat, ya. Seperti ini, nah, misalnya kreatif entrepreneur, ini kan salah satu dari unique selling point, gitu ya. Nah, atau seperti ini, head of talent acquisition di perusahaannya, misalnya. Atau ads division manager di perusahaannya, digital marketing storyteller. Jadi, dia menunjukkan bahwa dia itu memiliki skill di digital marketing, ya. Berupa skill storytelling di digital marketing. Nah, itu kan merupakan unique selling point kita. Selanjutnya, setelah kita mengisi headline, jangan lupa juga di sini kita akan memasukkan summary di profile. Ya, jadi summary di profile ini bisa dibilang adalah bagian dari link-in yang perlu kita isi untuk menunjukkan secara detilnya siapa kita dan apa yang kita kerjakan. Mungkin kalau di headline tadi karena teksnya itu singkat, ya. Para orang cuma tahu luarannya aja. Oh, ternyata dia product manager dari brand X loh, seperti itu. Tetapi, untuk misalnya mengetahui lebih detail mengenai diri kita, ya, kita harus tampilkan di summary ini. Poin penting yang bisa kita masukkan, ya, di dalam summary pada saat kita mengisi link-in. Ya, pertama adalah masukkan keterangan siapa diri kita. Misalnya, kalau kamu fresh graduate, ya bilang aja misalnya, saya Ardi, seorang fresh graduate dari lulusan Universitas Brawijaya, di lulusan misalnya Fakultas Ilmu Komunikasi. Nah, itu boleh dimasukkan keterangan. Kemudian, apa yang kamu lakukan selama ini? Misalnya, kamu kalau di pekerjaan-pekerjaan sebelumnya melakukan apa? Kegiatannya apakah kamu lakukan monitoring secara aset finansial? Atau misalnya kita melakukan tugas menjalankan, misalnya, eksekusi as an organizer? Nah, itu bisa dilakukan juga. Kemudian, tunjukkan juga mengapa kamu melakukan atau menjalankan peran profesional saat itu. Alasan kita, ya. Misalnya, saya seorang digital marketing, ya. Karena apa? Karena misalnya saya memiliki fit tertarikan dan patient di digital marketing. Atau karena saya ingin belajar hal-hal terkait dengan teknologi terbaru di digital marketing. Itu alasannya, ya. Dan terakhir adalah value atau nilai positif yang kita miliki. Contohnya, misalnya nilai positif ini kita bisa masukkan, misalnya, ya tadi. Misalnya, saya orangnya adalah seorang yang pembelajar yang cepat, ya kan. Untuk beradaptasi, ya. Atau misalnya saya memiliki ketertarikan dan juga skill di dunia desain. Seperti itu. Nah, itu value. Atau misalnya juga kita bisa masukkan, saya menyukai tantangan dan juga suka untuk sesuatu yang berubah dengan leadership. Nah, itu juga kita bisa masukkan di value atau nilai positif ini. Nah, jadi di bagian summary ini, selain tadi, poin-poin penting tadi, kita juga bisa masukkan informasi singkat mengenai lulusan kuliah atau sekolah kita, pekerjaan saat ini yang dilakukan, pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan yang sebelumnya dilakukan, ya. Atau alasan kamu tertarik pada pekerjaan dan juga nilai atau etos kerja, ya. Jadi, ini merangkung hal-hal yang tadi saya bahas. Nah, ini adalah beberapa contoh summary profiling ini yang baik, ya. Bisa kita lihat di sini, biasanya secara profesional, kebanyakan orang-orang di ling ini itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi, teman-teman juga mungkin bisa menjadi nilai utama ketika memulis profile summary ini secara bahasa Inggris, ya. Nah, contohnya di sini, misalnya, ya. Kita bisa lihat, dia memperkenalkan dirinya dahulu, gitu namanya Yudhira. Ya, dia adalah seorang lulusan atau fresh grade dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Kemudian, dia menjelaskan value ataupun nilainya dirinya. Dia memiliki passion yang besar di psikologi dan seni, ya. Oleh karena itu, dia selalu meluangkan waktu dia untuk belajar psikologi, seperti itu, ataupun berpengusik. Itu kan ada value tambahan, ya. Kemudian juga, misalnya, kita bisa masukkan kenapa sih dia tertarik juga dengan dunia sosial. Psikologi dan sebagainya. Itu alasan-alasan dia kenapa terjun di dunia psikologi. Nah, itu contoh yang bisa kita ambil, ya. Atau juga seperti ini, ya. Jadi, dia perkenalkan diri dulu dari lulusan mana, ya. Kemudian saat ini atau sebelumnya dia bekerja di bagian apa, menjalankan tugas apa, dan dia juga bercerita di sini mengenai apa saja yang sudah dilakukan, ya. Seperti itu. Bahkan prestasinya pun dimasukkan di sini. Misalnya, di tahun 2019, dia masuk ke dalam 800 talent, ya. Dari 1.200 target talent dari sebuah perusahaan, kayak gitu. Nah, ini bukan merupakan prestasi, ya. Jadi, itu bisa dimasukkan juga, teman-teman. Nah, ini contoh lainnya, ya. Ini yang berbahasa Indonesia, misalnya. Misalnya, Ariski. Dia kreatif, inovatif, ya. Memiliki PK 3.5, aktif dalam berbagai organisasi. Kemudian juga dia bisa masukkan skill-nya dia, ya. Skill ini kan merupakan nilai tambah atau value positif tadi, ya. Misalnya, dia bisa menggunakan aplikasi akutansi, seperti Myobi, Accurate, Zahir, Excel, dan sebagainya. Ya, jadi kurang lebih itu contoh-contoh summary yang kita bisa lakukan, ya. Jadi, teman-teman, intinya adalah yang terpenting kita bisa menerapkan tadi beberapa hal, ya. Informasi-informasi seperti siapa diri kita, lulusan kita, ya, apa yang kita kerjakan saat ini, sebelumnya pengalaman kita apa, atau bahkan juga nilai diri kita atau value positif kita yang kita bisa masukkan. Teman-teman, tadi kan kita sudah membahas mengenai dasar-dasar membuat profiling in, meng-upload foto, kemudian juga memasukkan summary dan headline. Sebenarnya masih banyak beberapa hal yang bisa kita lakukan, loh. Seperti, misalnya, memasukkan latar belakang pendidikan, pekerjaan, menambahkan skill, informasi, dan juga hal-hal lainnya yang penting untuk dimasukkan di link-in. Mau tahu lebih lengkapnya, nanti kita saksikan di video pembelajaran kedua, ya, mengenai link-in ini. Saksikan terus Stupers Class, dan stay tune di Stupers Day. Assualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton!